identifikasi kebutuhan belajar individu dan menyediakan rekomendasi yang lebih personal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi pembelajaran secara efektif dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan, dan pemahaman siswa, serta merangsang motivasi mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Inovasi pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat berperang penting dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Teknologi pembelajaran mencakup penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa inovasi yang dapat digunakan. 1. Pembelajaran berbasis online Platform pembelajaran online memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung secara virtual. Guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, dan ujian secara daring, sementara siswa dapat mengakses materi tersebut dan mengiripkan pekerjaan mereka secara elektronik. Hal ini memungkinkan belajar jarak jauh, aksesibilitas yang lebih baik, dan kolaborasi antara siswa. 2. Pembelajaran berbasis aplikasi Aplikasi mobile dan perangkat lunak pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit melalui penggunaan video, animasi, interaktif, dan konten multimedia lainnya. Aplikasi tersebut juga dapat menyediakan latihan soal interaktif, pemantauan kemajuan, dan umpan balik instan bagi siswa. 3. Pembelajaran berbasis game Pendekatan pembelajaran berbasis game menggunakan elemen-elemen game, seperti tantangan, reward, dan kompetisi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dengan teknologi pembelajaran, game edukatif dapat dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. 4. Pembelajaran berbasis realitas virtual dan realitas augmented Teknologi NMR dan ER memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran secara langsung melalui simulasi yang mendalam dan pengalaman visual. Contohnya, siswa dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah melalui perangkat NMR atau melihat model tiga dimensi dari objek yang sedang dibelajari melalui teknologi ER. 5. Pembelajaran adaptif Dengan menggunakan teknologi pembelajaran adaptif, sistem dapat secara otomatis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar yang personal dan efektif. 6. Pembelajaran kolaboratif Teknologi pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa melalui platform berbagi dan kolaborasi daring. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek, berbagi ide, dan memberikan umpan balik satu sama lain melalui fitur-fitur seperti forum diskusi, kolaborasi dokumen, atau video konferensi. 7. Analitik pembelajaran Penggunaan teknologi dalam analitik pembelajaran memungkinkan guru untuk memantau dan menganalisis data belajar siswa secara mendalam. Dengan melacak kemajuan siswa, pola pembelajaran, dan tingkat pemahaman, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih terarah dan mendukung untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Inovasi-inovasi ini memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan efektif. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut diintegrasikan dengan baik dalam konteks pembelajaran, mengikuti prinsip-prinsip pedagogis yang tepat, dan memperhatikan kesenjangan akses teknologi di antara siswa. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. Lalu ada banyak teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh teknologi yang bisa digunakan dalam inovasi pendidikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran pendidikan. 1. Platform Pembelajaran Daring Platform Pembelajaran Daring menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran, tugas, latihan, dan ujian secara online. Mereka memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengulang materi, dan mengukur pemahaman mereka. 2. Aplikasi Mobile Pembelajaran Aplikasi mobile khusus pembelajaran dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran, latihan soal, sumber referensi, dan alat interaktif. Mereka memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat seluler mereka. 3. Simulasi dan Permainan Edukatif Teknologi simulasi dan permainan edukatif memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Mereka memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam situasi dunia nyata atau simulasi yang mendalam yang membantu meningkatkan pemahaman.